Selamat malam oleh Sarbini, jauhi narkoba! Mbak Nirina gimana? Udah kayak Boy William? Dulu, badan saya itu gak begini. Badan saya itu dulu sispek. Muka saya itu imut-imut. Ini ada fotonya nih. Tuh, imut-imut kan? Kayak bayi tapir. Ini ada lagi nih, foto satunya nih. Yang ini tapir dewasa. Kalau kita lihat ya. Muka saya matching kan, sama tempat tidur. Sama warnanya. Ya itulah, itu waktu saya zaman pendidikan. Kelihatan kan muka-muka penyiksaan? Di pendidikan polisi itu memang keras banget. Tapi tujuan daripada itu, itu untuk menciptakan polisi yang memiliki fisik dan mental yang kuat. Polisi kalau mental fisiknya lembek, ini kayak apa mau tangkap maling ya kan? Nih kalau kuat nih. Woi, mali gak? Kejar, tangkap. Wah langsung diborgol lehernya. Kalau polisi mentalnya lembek. Woi, mali gak? Iya, kenapa? Enggak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok. Apa, kamu polisi? Enggak, enggak. Enggak apa, ini cuma cosplay. Kelakuan siswa kalau lagi pendidikan, kalau lagi pendidikan menjelang malam mau tidur, istirahat itu, itu macem-macem. Ada yang ngeliatin, ngeratapin foto pacarnya. Sayang, tunggu abang ya. Abang pasti datang, dipeluk, diciumin. Terus dicilat. Ada lagi yang nyoret-nyoret dinding, ngitungin hari. Ya Allah, kapan selesainya pendidikan ini? Giliran dindingnya dicet, bingung. Ya Allah. Dindingnya kok dicet ya? Mana belum di-save lagi? Ada lagi, temen di samping saya, seranjang dengan saya, maksudnya di samping ya, bukan seranjang. Samping. Itu nangis ngeliatin foto orang tuanya. Bro, kamu kenapa bro? Kamu kangen orang tuamu ya? Enggak. Ini foto orang tua saya. Siapa ya yang nge-chat? Waktu saya pendidikan, itu ada pembina, namanya itu Ketepeng. Ya Allah. Ini pangkatnya bintara, tapi waktu dia di SPN, jabatannya itu tinggi. Kapolda. Kepala polisi dapur. Kita kalau makan, ini sama dia pasti ketemu dia terus. Dan kalau makan itu selalu dihitung sama dia. Ya, makan mulai. Satu, makan cepat-cepat. Dua, tiga, empat, lima. Diambil nasinya, masukin baju, masukin kantong, masukin dompet, masukin ATM. Ya, kalau misalnya hitungkan sepuluh, kita enggak selesai. Dan makanan itu masih ada. Kita dihukum. Ya, hukumannya ringan sih. Cuma disuruh guling-guling di pasir. Tapi pasir hisap. Tapi pernah nih, Ketepeng lagi baik hati. Siswa, hari ini makan dengan nikmat. Karena saya akan hitung sampai lima puluh. Wah, senang saya. Wah, asik makan. Ya, sepuluh. Dua puluh. Tiga puluh. Wah, cepat masukin ATM lagi. Saya Gamayel, selamat malam. Cerdik ya. Pak Gamayel itu. Stand-up comedy itu adalah sarana untuk mengajak orang masuk ke sebuah lingkungan yang orang enggak pernah lihat. Saya enggak pernah tahu tuh pendidikan kepolisian kayak apa. Terus dibahas di situ. Kritik saya cuma satu sih. Tadi callbacknya buru-buru banget. Oke lah, bagus. Terima kasih Mas Panji. Ketika kita enggak pernah paham apa itu pendidikan kepolisian, dan akhirnya kita bisa terbuka dan bisa mentertawai itu sebagai sebuah hal yang lucu. Dan itu menurut saya keberhasilan bagaimana seorang Gamayel membuat, katakanlah ya, semacam film yang dipertontonkan mengenai pendidikan polisi kepada kita semua dan kita menjadi mengerti. Itu keren banget. Terima kasih Om Indro. Pendeknya, delivery-nya keren. Bagus banget. Tapi bener aku senang banget kembali lagi seperti yang dulu, waktu Gamayel ngedobrak itu perawunya jalan, itu menurut aku keren banget. Kompor gas. Terima kasih Om Indro. Wey! Gimana? Sudah nonton penampilan saya tadi? Keren kan? Jangan lupa di like dan di subscribe di channel Sena Kompas TV. Oke, disana banyak lagi komik-komik yang lain yang lebih gokil-gokil. Jangan lupa subscribe channel Sena Kompas TV. Oke, awas. Ntar gue tilang lho. Pasal baru, gergetan. Sena komedi Indonesia, let's make love.